Sampai jumpa di video selanjutnya. Ini terjadi pada pukul 2 dini hari, hari Minggu tanggal 4 April 2021. Di mana pada waktu tersebut semua warga penduduk pada nyenyak tiba-tiba dikagetkan dengan gelegaran bunyi, reruntuhan, air dan bebatuan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Pintu rumah, pintu jendela, Alhamdulillah dia bangga. Setelah itu, saya mau menyelamatkan Tuh Adi dengan keluarga yang lain. Tetapi karena arus terlalu deras, itu sudah jadi korban. Itu anak satu. Itu karena tertindis oleh lamari. Lokasi yang ada sekarang ini akan kita geser, kita pindahkan di relokasi yang nanti segera ditetapkan oleh Bupati dan Gubernur. Tapi yang jelas, Kementerian PU siap untuk membangun rumahnya. Terima kasih. Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton